Sekitar 95 orang tewas dan 246 lainnya terluka Akibat ledakan bom bunuh diri yang terjadi di dekat stasiun kereta api di Ankara, Turki Sabtu pagi waktu setempat Korban luka masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Ankara, Turki Salah seorang keluarga korban menyesalkan peristiwa ini Mereka menganggap pemerintah Turki lengah mencegah insiden berdarah ini Keluarga korban lainnya juga berkumpul di Institut Forensik Ankara Guna menunggu hasil identifikasi Sabtu malam Mereka rela menunggu di dalam tenda demi mendapat kepastian kondisi keluarga mereka yang menjadi korban pengeboman Sebelumnya, dua buah ledakan bom terjadi di tengah kerumunan demonstrasi ratusan warga Turki Di dekat stasiun kereta api di Ankara, Turki Bom pertama meledak sekitar jam 10 lebih 4 menit Sedang bom kedua meledak beberapa menit kemudian sekitar 50 meter dari posisi bom pertama Perdana Menteri Turki meminta seluruh elemen untuk bahu-membahu melawan teror Pemerintah Turki pun mengumumkan hari berkabung nasional atas peristiwa ini Hingga saat ini belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan bom tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.